Intro Sidang etik yang digelar kemarin memutuskan Ferdi Sambo diberhentikan tidak dengan hormat. Atas putusan tersebut, Ferdi Sambo mengajukan bandi. Tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota poli. Sidang komisi kode etik memutuskan mantan Kadif Propam, Irjen Ferdi Sambo, dipecat tidak dengan hormat atas sejumlah pelanggaran yang dilakukannya dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua. Ferdi Sambo hadir mengenakan pakaian dinas harian atau PDH polos tanpa atribut kepolisian, namun tetap dengan tanda pangkat Irjen Pol atau Bintang 2. Sidang menghadirkan 15 saksi, yaitu 5 perwira dihadirkan dari Patsus Mako Brimob, 5 personil dari Patsus Provos Propam, 3 orang dari Patsus Baris Krim, termasuk Barada Richard Eliezer yang hadir melalui daring, serta 2 personil dari luar Patsus. Sidang berlangsung maraton selama 18 jam sepanjang Kamis di gedung TNCC Mabes Polri. Namun atas putusan sidang etik, Ferdi Sambo melawat dan mengajukan banding. Bahwa sanksi yang digabukkan, yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelah. Yang kedua, sanksi akunisatif berupa, yang pertama penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari. Kemudian kesantikan sudah menjalani pasus, ya tinggal habis kisahnya. Dan yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat, atau ketidikan sebagai anggota Polri. Ya meskipun yang bersantikan melakukan banding. Ini merupakan hak yang bersantikan. Dalam sidang etik terungkap, tujuh pelanggaran yang membuat Irjen Ferdi Sambo dipecat. Ferdi Sambo telah menjalani penempatan khusus di Mako Brimob sebagai bagian dari sanksi pelanggaran etik. Sementara terkait pelanggaran pidana, Polri akan segera melimpahkan berkas perkara pembunuhan berencana Brigadir Joshua dengan tersangka Irjen Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Brigadir Ricky Rizal, serta Tuat Ma'ruf. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemeriksa kita lanjutkan perbincangan malam hari ini berkaitan dengan pemeriksaan istri Ferdi Sambo dan sudah bergabung bersama kami, Lusambungan Jum, Leopold Sudaryono, kriminolog dari Australian National University. Selamat malam, Mas Del. Selamat malam, Kak Ngajat. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin ke Mas Heri terlebih dahulu nih, Mas Leo ya, menyambung dari apa yang tadi disampaikan berkaitan dengan motif. Ada hal yang mungkin ini menjadi pendapat masyarakat umum. Pada saat dibenarkanlah ada motif tentang perselingkuhan atau hal yang mengecewakan seorang Ferdi Sambo. Kemudian dia melakukan penembakan begitu. Ada yang menyebut bahwa ini sebetulnya bisa meringankan karena alasannya tadi. Seseorang yang siapa yang gak marah begitu kalau istrinya diganggu. Bagaimana analisa Anda? Sebelumnya mungkin kita akan memahami dulu apa itu motif ya. Motif itu berarti kan dorongan untuk melakukan kejahatan atau satu tindak pidana. Bisa macam-macam bentuknya. Apakah dendam, apakah cemburu, atau hal lain yang belum terungkap pada saat ini. Tapi di sisi lain yang harus kita pahami bahwa perbuatan pidananya jelas adalah menghilangkan nyawa orang lain. Dengan alasan apapun tentunya itu adalah satu perbuatan melawan hukum. Mau motifnya apapun, membunuhnya itu sebetulnya yang harus dikejar ya. Jadi kita jangan logikanya dibalik dulu ya. Jadi perbuatan melawan hukum dalam hal menghilangkan nyawa orang lainnya ada dan tidak bisa dihapuskan. Tapi dorongan melakukan itu kan pasti ada kausalitasnya. Ada hubungan sebab-akibat di sana. Nah dalam konsepsi sebab-akibat, maka itu mungkin saja bisa dipertimbangkan sebagai satu alasan oleh hakim nantinya. Apakah ini bisa dimaknai sebagai yang memperingan hukuman. Jadi mungkin saja dalam strata atau layer-layer ancaman hukumannya tidak kena maksimal misalnya. Misalnya seperti itu. Tapi sekali lagi konsepsinya jelas ada perbuatan melawan hukum dalam hal ini menghilangkan nyawa orang lain. Dan itu sudah diatur dalam KUHP. Kalau dia pembunuhan biasa maka masuk ke kategori 338 KUHP. Kalau ada perencanaan di dalamnya maka dia akan masuk ke 340 KUHP. Dan ancaman pidananya, mohon maaf nih Mas Ajad ini, tinggi sekali. Dalam pasal 10 KUHP ini ancaman yang paling tinggi. Yaitu ancaman pidana mati. Karena di atas pidana mati tidak ada lagi itu Mas Ajad. Baik, saya ingin ke Mas Leo. Ini kalau berbicara tentang turut sertanya atau masuknya Ibu Putri dalam jeratan kasus ini juga menjadi menarik. Apa sebetulnya analisa Anda yang paling ingin didalami dalam pemeriksaan Ibu PC hari ini? Mas Leo. Ya, terima kasih Kak Ajad. Saya kira dari keterangan yang disampaikan Ibu Putri ada beberapa perubahan-perubahan keterangan. Yang menunjukkan menurut saya ada motif di luar pelecehan seksual. Dan saya kira dari awal, saya sudah menyampaikan bahwa kondisinya tidak memungkinkan terjadi tindak pidana kekerasan seksual. Yang kemungkinan terjadi adalah kedekatan khusus yang bersifat konsensual, yang bersifat kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun karena kemudian terlihat oleh pihak-pihak lain, saksi-saksi lain, kemudian ada dorongan untuk menepis atau menghilangkan itu. Karena itu menjadi sumber rasa malu bagi Ibu Putri. Jadi menurut saya ini yang harus lebih didalami dan lebih masuk di akal dalam teori kejahatan mengenai hubungan khusus di antara keduanya. Ketimbang soal pelecehan seksual. Untuk pelecehan seksual kan memang polis sendiri sudah menutup ya kasus ini. Tapi kembali tadi ke hubungan khusus, apakah itu juga yang akan banyak didalami dalam pemeriksaan Ibu PC malam hari ini? Ya, saya kira ini yang harus dikejar, walaupun seperti kata Mas Ferry tadi, ini tidak akan menggugurkan penggunaan pasal 338 dan 340. Karena unsur delit itu tidak mensyaratkan motif. Jadi ini lebih untuk menerangkan perkara dan kemudian untuk menentukan apakah memang ada tersangka lain. Atau yang kedua untuk membantu hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman. Tapi menurut saya beberapa indikasi, beberapa keterangan yang disampaikan oleh saksi menunjukkan unsur konsensual dari hubungan khusus itu. Baik, tapi melihat dari apa yang dilakukan oleh Ibu PC selama ini dengan keterangannya yang begitu singkat dan bahkan memang hanya baru satu kali muncul di publik pada saat menjenguk suaminya di Makobrimob, Kelapa Dua Depok, ada yang mengatakan bahwa kalau dalam tanda petik gitu ya, kalau bukan penjahat, ngapain juga harus sembunyi-sembunyi atau ragu untuk mengungkapkan sesuatu. Bagaimana analisa Anda berkaitan dengan hal ini? Karena ini Mas, sudah jelas misalnya sekarang ya Pak Ferdi terkena sebagai tersangka dan mengakui. Hal minimum, hal terakhir yang bisa dijaga adalah kehormatan. Sehingga kemudian sulit bagi Ibu untuk mengakui misalnya bahwa ada hubungan khusus. Karena ini dua kali persoalannya. Yang pertama, Pak Ferdi tersangkut tindak pidana pembunuhan, rencananya. Lalu yang kedua, bahwa ada affair, bahwa ada hubungan khusus. Dan ini sama memalukannya. Jadi hal terakhir, hal minimum yang bisa dilakukan adalah mengingkari itu. Atau menutupi kemungkinan bahwa ada hubungan khusus yang konsensual. Baik. Saya ingin ke Mas Heri. Mas Heri, kalau berbicara juga dengan beberapa keterangan yang disampaikan oleh polisi, Ibu Pece bersama dengan Pak Sambo, ada bersama dengan Pak Sambo pada saat menjanjikan uang kepada tersangka-tersangka yang lain. Apakah ini memang hal yang bisa memang menjadi alasan kuat Ibu Pece berada dalam 340? Tentunya penyidik membaca ini secara whole concept ya, Mas Sanjat. Tidak membacanya secara parsial. Sudah mengumpulkan bukti dengan mengumpulkan keterangan saksi yang lain, dengan melihat persesuaiannya, juga melihat relevansinya dengan perkara ini. Jadi pertimbangan-pertimbangan matang penyidik itulah yang kemudian di akhirnya, di ujungnya baru munculkan tersangka. Karena kalau kita membaca dari apa itu penyidikan, maka memang tersangka itu bisa saja dimunculkan di akhir. Jadi mengumpulkan bukti, saksi baru menemukan tersangkanya. Jadi dalam konsepsi ini menurut saya sudah tepat sebenarnya proses itu yang sudah dilakukan oleh penyidik. Penyidik juga tidak gegabah, bahkan kemudian perlimpahan berkas perkara yang pertama ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan, kalau saya tidak salah ya, kemudian ditarik ke Polda Metro Jaya sampai ke Baris Krim. Ini tentunya satu hal yang memang sudah diperhitungkan. Baik, tapi bagaimana dalam konteks hukum, ini empat berkas sudah masuk ke kejaksaan, sementara Ibu Pece masih belum gitu. Baiknya memang harusnya disertakan atau berbalangan, atau boleh terpisah seperti ini? Ya, tentunya ada pertimbangan penyidik ya. Kalau menunggu sampai komplit semua, saya rasa ada kemungkinan terbukanya untuk hilangnya barang bukti yang lain, atau kemudian ada hal-hal yang akan menjadi kendala dalam proses penyidikan lanjutan. Jadi ini mungkin secara paralel akan kemudian didorong ke sana. Karena yang masuk di akal kita adalah bahwa sudah ada konstruksi hukumnya, ada pasal 340, 338, bahkan dijuntuhkan dengan 55 dan 56 KUHP. Ini membuktikan bahwa ada satu proses tindak pidana yang diyakini, keyakinan dari penyidik bahwa memang ada keikut sertaan, ada turut serta dalam hal ini, ada delneming, ada penyertaan di dalamnya, dan ada pembantuan dalam konsepsi melakukan satu tindak pidana yang mendasarkan pada adresatnya adalah pasal 338 dan 340 KUHP. Dan bestandil delik dalam 340 ataupun 338 ini memang tidak perlu untuk kemudian merisaukan motifnya tadi. Saya hanya ingin mempertegas apa yang disampaikan oleh Mas Leo tadi. Baik, ya sekalipun tadi memang orang terkadang terjebak juga dengan latar belakang kenapa seseorang melakukan tindak pidana. Mas Leo, tapi yang menjadi menarik kemudian adalah berbicara tentang apa yang sebetulnya sekarang ditunjukkan oleh Ibu Putri begitu kan. Apakah Anda melihat memang dalam konteks sebuah skenario kejahatan begitu, Ibu Putri memang secara sadar juga mencoba untuk menutupi kesalahan dari suaminya atau ada hal lain yang sekarang coba untuk diskenariokan begitu. Kalau dalam kemungkinan atau skenario bahwa ada hubungan khusus yang konsensual, yang dilakukan oleh Ibu Putri adalah mencoba meredakan kemarahan dengan berusaha kooperatif dengan suaminya. Karena dengan kemungkinan skenario itu, maka Ibu Putri dalam posisi yang juga berkontribusi terhadap kejadian. Sehingga yang bisa dilakukan adalah mengikuti permintaan atau arahan dari Pak Ferdi Sambul dalam penanganan lebih lanjut kasus ini, Mas. Jadi, keterlibatannya jelas ada. Sejak awal dan kemudian yang memicu reaksi dari Kuat dan Brigadir lain yang menyebabkan terjadinya rencana dan eksekusi pembunuhan berencana itu, Mas. Baik. Tapi ini menarik ya, suami istri. Apakah sangat mungkin dalam proses pemeriksaan, begitu kan dalam proses juga nanti ke depannya pembuktian, ini justru berusaha untuk saling meringankan? Salah satunya itu, Mas. Misalnya dengan menggunakan dalih pelecehan seksual. pelecehan seksual tentu akan meletakkan posisi Pak Sambul meskipun jelas kualifikasi pasal pembunuhan berencana dipenuhi, tapi ini akan membantu hakim dalam menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Karena posisinya adalah crime of passion untuk membela kehormatan. Ini beda ya, kasusnya. Jadi, itu bentuk kerjasama di antara keduanya, Mas. Baik, artinya memang melibatkan Ibu Pece dalam kasus ini juga memang bagian dari upaya untuk tujuan lain, begitu ya, kalau dibaca. Iya, Mas. Waktu kita ngobrol sebelumnya, minggu lalu, kan saya sempat sampaikan. Peran Ibu ini dari awal ini sudah sangat sentral, karena harusnya justru suami itu menjauhkan istri dari tindak pidana yang dilakukan. Tapi dari awal ini selalu muncul, dan selalu muncul. Jadi, memang perannya sentral, dan penting, dan esensial dalam kasus ini, Mas. Dan bisa jadi tadi ini, tadi ya, meringankan FS ke depannya begitu ya? Iya, iya. Baik. Kita ada satu segmen lagi, Mas Hari. Kita harus jedet terlebih dahulu. Mas Leo, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami, pemirsa tetap di MNC News. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.